Intro Assalamualaikum Hai penonton youtube Terima kasih ya buat temen-temen yang udah klik video ini Kalo suka videonya jangan lupa di like dan komen Aku juga minta dukungan ya buat temen-temen subscribe ke channel aku ya Dan yang udah subscribe aku ucapin terima kasih banyak Di pagi yang cerah ini aku mulai dengan unboxing Kemarin tuh ceritanya aku abis beli tripod sekalian sama ring lightnya Soalnya tuh yang punya aku tuh udah rusaknya parah banget Kalo temen-temen nge gitu ya di setiap video aku yang kemarin-kemarin Itu pasti rada-rada goyang-goyang Soalnya kalo nge-record tuh adek aku yang pegangin hpnya Makanya tuh pengambilan gambarnya gak stabil goyang-goyang gitu Nah ini akhirnya alhamdulillah ada rezeki Ini aku beli tripod baru ya Semoga dengan adanya tripod baru ini Aku makin semangat lagi buat montennya Nah terus udah kelar unboxing ini aku lanjut aja Mau jemur baju ini tuh tadi abis aku rendem sama pewangi pakaian gitu Nah terus ini sekarang aku lagi peres-peres Abis ini nanti aku mau langsung jemur aja Sebenernya ini tuh jatah suami aku nyuci ya Tapi karena kemarin suami aku abis jatuh dari motor Kasian gitu kan kalo disuruh nyuci Makanya sekarang aku aja deh yang nyuci Temen-temen hari ini rutinitasnya Udah ngapain aja nih Kalo ibu rumah tangga pasti ya Yang dikerjain ya itu-itu aja Sama gitu ya setiap ibu rumah tangga Rata-rata ya kerjaannya Kalo gak nyuci baju, nyuci piring Nyapu, ngepel gitu aja Terus setiap hari Nah ini sekarang udah kelar Bilasinnya aku langsung aja mau jemurin dulu Kelar tadi ngejemurin baju Ini aku langsung aja pergi ke dapur Hari ini aku mau masak Masaknya simple aja ya Tadi cuma beli ayam setengah kilo gitu Kalo disini tuh Kalo ayam aku bingung ya Gak bisa beli satuan gitu Kalo satu biji gitu malah Rada mahal harganya Makanya nih dihitungnya per kilo gitu Aku sih gak ngerti ya Kalo misalkan satu ekor Sama satu kilo itu sama gak sih Yang aku tau kan Kalo misalkan beli satu ekor gitu Udah semuanya gitu ya Kita dapet Paha kanan-kiri dapet Sayap kanan-kiri dapet gitu Kecuali ceker sama kepala Biasanya tuh gak dapet Nah kalo misalkan beli kiloan gitu Itu tuh kayak gak utuh gitu loh Nah ini aku udah kelar Nggak goreng ayamnya Ini tinggal dua biji ya Nanti nyusul gak gorengnya Terus ini buat persambelannya Aku cuma bikin sambel dikit aja ya Cuma pake cabai merah Cabai rawit hijau Soalnya kan cabai yang domba itu Yang cabai rawit merahnya lagi mahal Makanya aku belinya cabai rawit hijau aja Ini terus aku langsung goreng dulu Pas udah kelar Gorengnya langsung aja Aku mau ulek deh Selesai masak Seperti biasa Ini aku langsung aja mau makan Soalnya udah lapar banget Nah ini menu hari ini Cuma ada ayam goreng Sama sambel aja ya Aku juga tadi nepungin ayamnya tuh Gak banyak-banyak Cuma sedikit Jadi gak terlalu crispy banget Yaudah temen-temen Aku lanjut mau makan dulu ya Selamat makan semuanya Selesai makan ini aku langsung aja lanjut ke dapur Jadi aku mau rapi-rapiin sedikit ya Nih bagian dapur aku yang paling berantakan banget ini Niatnya mejanya mau aku kasihin taplak meja yang waktu itu aku pernah unboxing Aku bikin Shopee haul gitu Nah ini aku mau pakein aja sekarang Udah lama banget sebenernya aku belinya Tapi belum dipake-pake juga Sampai hari ini Makanya nih aku lagi mau rapihin gitu ya Biar rapi Sebelumnya aku lap-lapin dulu Mejanya Terus aku ukur juga nih Si taplak mejanya Ternyata tuh kayak kelebaran gitu Makanya nih nanti aku mau potong aja Nah udah kelar dipotong Langsung aja ya Aku pasang ke mejanya Ini tuh nanti bagian kompornya Gak aku pakein si taplak mejanya ya Jadi cuma bagian yang keliatannya aja Terus aku kembaliin lagi nih Rice cookernya ke atas meja Pokoknya untuk saat ini Aku cuma bisa sholawatin aja ya Ngeliat dapur-dapur bagus punya temen-temen gitu Misal nanti ada rejekinya Insyaallah nanti aku pengen banget gitu Bikin dapur yang agak bagusan dikit Untuk sementara ya kayak gini aja dulu Yang penting bisa buat masak gitu kan Lanjut aja aku lagi natain sambal Sama ada madu aku juga tuh Ke rak yang rak bumbu ini Tadinya ini kan raknya ada di atas meja hitam Nah aku pindahin deh kesini Jadi kemarin-kemarin tuh aku gak punya ya Sampai saat ini juga gak punya sih Topless per bumbu dapuran Kemarin-kemarin tuh masih pake Bumbu tuh dari langsung dari kemasannya gitu Aku makainya jadi gak aku tempatin di wadah-wadah gitu Nah ini sekarang mau aku pindahin aja Aku kan waktu itu punya botol-botol kecil kayak gini ya Nah makanya sekarang aku mau taro aja Buat bumbu-bumbu dapur yang cuma sedikit-sedikit kayak gini Biar keliatan lebih rapi aja gitu ya Insyaallah nanti kalau ada rezekinya Baru beli toples yang rada besar gitu Buat tempat bumbu-bumbu dapur Kalau untuk masalah perbumbuan Di masakan itu aku gak terlalu banyak tau ya Jadi yang penting aku cuma butuh Tiga bumbu ini aja Ada garam, lada bubuk, sama penyedap rasa Udah sih itu aja yang tiga utama Yang penting di dapur aku tuh Nah ini juga Royko Baru aku tempatin kesini Kemarin tuh setiap pake aku masih dari bungkusnya Sekarang aku mau pindahin aja Ke botol kecil ini Sebenernya aku paling seneng gitu ya Nge-refill-refill perbumbu-bumbuan Cuma karena emang gak punya tempatnya Makanya aku gak pernah nge-refill bumbu-bumbu dapur Nah ini aku juga mau pindahin garam ya Biar rapi aja sama-sama di botol kecil kayak gini Kemarin tuh aku naruh garam di tempat ini loh Bekas obat gitu loh Buat aku tempat garam Nah sekarang aku mau pindahin aja ke botol kecilnya Alhamdulillah Alhamdulillah ini aku udah kelar beberesnya Udah lumayan bersih dari sebelumnya ya Nah untuk rak bumbu dapurnya itu yang bawahnya tuh masih kosong Cuma ada kardus teh aja Terus itu juga jangan salvok sama botol minyak aku yang kosong Cuma ada sedikit di gelas yang hitam Nah karena hordingnya kurang lebar Ini tuh yang bagian sebelah sini tuh gak ketutup ya Nanti deh insya Allah kalo ada rezekinya Aku beliin hording yang murah gitu Aku cari-cari di Shopee Kurang lebih hasilnya kayak gini ya Untuk bagian dapur yang udah aku rapiin Nah yang ini yang meja hitam ini tuh masih Keadaannya masih kayak gini ya Nanti kalo ada waktu lagi mau aku lanjutin lagi gitu ya Soalnya nanti meja ini niatnya aku mau gantungin di samping kompor ini Makanya untuk sementara kayak gini aja dulu Oke deh cukup segini aja untuk video aku hari ini Terima kasih banyak buat temen-temen yang udah nonton videonya Dan sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya Bye Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax